Guru sekumpul selalu tawakal dan ikhtiar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan aku Rahman di channel Santri Castle Bagi sahabat santri yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini agar makin berkembang Dan aku makin semangat lagi untuk membuat konten tentang kisah-kisah ulama Baik langsung saja kita tonton video ini sampai selesai Tawakal dalam khasanah tasawwuf dapat diartikan Menyerahkan segala urusan kepada Allah Urusan yang dimaksud itu bisa bersangkutan dengan masalah rezeki Kesehatan, keselamatan, bahkan juga umur Rasulullah menuntun kita agar jangan bertawakal secara berlebihan Tetapi harus diimbangi dengan ikhtiar Suatu saat Rasul melihat seseorang meletakkan ontanya di halaman masjid Namun tidak diikat dengan alasan tawakal Maka orang ini ditegur oleh Rasulullah SAW Tambatkanlah ontamu lalu bertawakallah kepada Allah Dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam masalah rezeki Abah Guru Sekumpul nampak memperlihatkan sikap tawakal yang berimbang ini Meski banyak menyerahkan urusan rezeki kepada Allah Namun beliau juga tetap ikhtiar Terbukti sejak muda Beliau telah menjadi pekerja yang giat dan gigih Menjadi buruh penggosok intan Menjual wadai hingga mendulang intan dan profesi lainnya Dilakukan oleh Guru Sekumpul Bahkan ketika sudah dikenal banyak orang pun Beliau tetap melakukan ikhtiar dengan urusan rezeki beliau sekeluarga Tidak jarang beliau memberikan modal kepada orang lain Untuk dijalankan sebagai usaha Bahkan di usia tuanya Beliau mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama PT Al-Zahra Yang bergerak di bidang distributor Berupa pakaian muslim dan muslimah Serta perlengkapan ibadah lainnya Beliau sesungguhnya ingin mencontohkan kepada umat Untuk gigih berusaha agar mandiri Jangan hanya bertopang dagu mengharap belas kasihan orang Dalam hal kesehatan Beliau juga menerapkan sikap tawakal yang berimbang Ini dibuktikan dengan seringkali beliau operasi di rumah sakit Beliau selalu berobat jika sakit Bahkan memiliki dokter pribadi Namun bagi guru sekumpul Dokter dan obat bukan jaminan Jika dokter seringkali menyarankan untuk istirahat Namun beliau tetap menggelar pengajian Sampai dalam keadaan berbaring sekalipun Nah itulah gambaran sikap tawakal Abah guru sekumpul Ini saja dulu peloku kali ini Tentang guru sekumpul Selalu tawakal dan ikhtiar Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini